Buya Yahya menjawab baik mensucikan bayi atau bukan bayi khususnya bayi ada hubungannya dengan kebersihan ada bersih tapi tidak suci contohnya dilap dengan tisu basah dan sebagainya bersih tapi tidak suci sebab yang mensucikan hanya adalah air maka hati-hati kalau dilap dengan tisu basah tetap najis tapi tidak semuanya tidak najis kemudian ada hal lain lagi cara membersihkan dari bekas air kencing bukan harus dengan air saja tapi dengan tisu kering juga bisa kalau tadi takut basah pakai tisu kering habis mohon maaf bayi perempuannya kecil buang air kecil dibuat dipakai bahkan buang air besar pun pakai tisu kering nah kemudian jika terpaksa harus bersihkan karena mungkin terlalu lama sehingga menjadi kering sehingga kalau tidak pakai air dengan tisu basah sehingga dilap dengan tisu basah tapi itu tetap najis dan najis dalam keadaan hajat semacam itu tidak ada masalah yang menjadi masalah haram tantumuh bin najis itu adalah dalam keadaan nganggur colak-colak najis itu tidak boleh tapi dalam keadaan semacam itu boleh pembahasan tentang najis biasanya dihubungkan dengan solat selagi anak anda tidak anda bawa ke solat ya tidak ada masalah ada najis-najis di dalamnya ada pempas di dalamnya ada ini ya tidak ada masalah artinya tetap anda bersihkan kalau memang dengan air membahayakan bagi sang bayi menurut dokter jangan maka jangan pakai air cukup anda dengan tisu kering atau anda lap dengan sapu tangan-sapu tangan kalau anda tidak punya tisu selesai tapi masih najis dan tidak menjadi dosa karena memang tempatnya semacam itu dan ada hajat apalagi takut masuk angin tidak usah pakai air tapi tetap najis tidak boleh anda gendong untuk melakukan solat seperti itu jadi mudah jangan sampai memaksakan jadi mencucikan najis itu adalah yang wajib kapan adalah di saat kita mau melakukan solat bayi yang tidak dibawa solat ya biarkan semacam itu tambah lagi selagi anda tadi hajatnya apa khawatir nanti masuk angin dia sudah jangan pakai air cukup dengan tisu kering kalau pun harus dengan tisu basah maka tetap harus kita ketahui bahwasannya berarti bayi itu masih najis artinya masih najis ya tidak boleh dibawa kita bawa dalam solat kalau najis masih kita gendong gak ada masalah asalkan najis dibungkus dengan kain baju yang kering dan kita juga kering najis tidak akan berpindah kepada kita jadi jangan terlalu repot takut bayi diguyur terus di musim dingin lagi di tempat yang dingin Masya Allah betul-betul bukan masuk angin dia gemigil dia makanya perlu ibu-ibu ngerti bab-bab yang semacam ini semoga Allah memberikan pemahaman yang benar Allah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati